Part 28 Di obrolan sebelumnya, di saat Zuge Yong Yong berkata jika So Moon berada di pihak istana Paceon, Namgung Jin Ah memotong perkataannya, kalau itu tidak mungkin, karena itu tidak mengubah kalau So Moon adalah pahlawan dari keluarga Namgung, dan jika terjadi sesuatu terhadapnya, Namgung Jin Ah berkata kalau dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membelanya, lalu Zuge Yong Yong bertanya, orang seperti apa So Moon itu, dan Namgung Jin Ah pun berkata, kalau dia adalah seorang pahlawan, yang menjunjung tinggi keadilan, bahkan kecerdasannya pun di atas rata-rata, dan jika So Moon tidak kembali ke kampung halamannya dan tinggal di China, Namgung Jin Ah berkata kalau sejarah murim harus ditulis ulang. Di tempat lain, tepatnya di ruangan keluarga Dang, terlihat Dang Mun Con yang sedang berbincang dengan Dang Mun Seong setelah mengetahui kejadian yang terjadi terhadap Dang Il Gi karena ulas So Moon. Dang Mun Seong pun bertanya kepada kakaknya tersebut, apa yang harus mereka lakukan, dan Dang Mun Con pun berkata, kalau dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu, Dang Mun Seong berkata, kalau Dang Il Gi terluka parah, dan Dang Mun Con pun memakluminya, karena apa yang sudah alami pasti akan melakukan hal tersebut kepada orang yang menyiksanya. Kemudian, Dang Mun Seong berkata, kalau jika hal tersebut adalah permulaan untuk mengejar keluarga Dang, apa yang harus mereka lakukan, dan Dang Mun Con pun masih berkata, kalau tidak ada yang bisa dia lakukan jika memang So Moon bersikeras untuk mengejarnya dan Dang So Hee. Dang Mun Seong yang tak terima dengan hal tersebut pun berkata kepada kakaknya tersebut, karena situasinya sudah begitu, dia pun mengusulkan untuk mengirim seorang pembunuh untuk membunuh So Moon sebelum dia datang ke tempat koalisi Murim, sehingga membuat kakaknya tersebut pun terkejut dengan apa yang adiknya bicarakan, karena kejadian tersebut akhirnya terjadi. Dang Mun Con berkata itu adalah karena balasan kepada mereka atas apa yang sudah mereka lakukan, dan mempertanyakan kenapa adiknya tersebut memikirkan hal tersebut. Dang Mun Seong pun berkata kembali, meski So Moon adalah ahli seni bela diri yang luar biasa, dia tidak akan bisa melawan racun keluarga mereka. Tetapi, Dang Mun Con berkata kalau mereka tidak bisa melakukan hal tersebut, bahkan meski mereka mempunyai kesempatan seperti itu, Dang Mun Con berkata kalau mereka tidak harus melakukan hal tersebut. Kemudian, Dang Mun Seong berkata, kalau di saat So Moon datang, mereka tidak tahu kerendahan hati apa yang akan So Moon berikan, dan Dang Mun Con yang mengerti apa maksud adiknya tersebut, meski begitu, mereka sedang melawan istana Paceon. Jadi dia berpikir kalau nanti terjadi sesuatu yang sangat kacau, para pemimpin koalisi Murim pasti akan membantu mereka untuk menghindari skenario terburuk yang mungkin terjadi. Kemudian, dia pun bertanya tentang keadaan anaknya Dang So Hee kepada adiknya tersebut, dan Dang Mun Seong pun berkata, kalau Dang So Hee sedang berada di kamarnya, dan setelah mendengar hal tersebut, ayahnya pun merasa kasihan kepada anaknya tersebut, karena dia pikir, kalau Dang So Hee lah yang paling terguncang dengan berita kehadiran So Moon. Di tempat lain, di tempat So Moon dan Chun Ha berada, So Moon pun menunjuk ke sebuah tempat, kalau itu adalah Gunung Hua yang mereka tuju. Dan karena jaraknya sudah dekat, So Moon pun mengajak Chun Ha untuk beristirahat sebentar, dan ketika melihat Chun Ha kelelahan, So Moon pun berkata kepada istrinya tersebut, kalau dia akan membelikan kuda untuk perjalanan mereka selanjutnya. Dan Chun Ha pun tak mempermasalahkan hal tersebut, karena dengan berjalan kaki, dirinya bisa melihat-lihat suasana yang indah. Namun tak berselang lama, So Moon yang menyadari kalau ada orang yang mengintainya, dia pun mempertanyakan identitas orang tersebut, dan salah satu dari mereka yang bertanya, apakah yang ada di depannya adalah L.G. So Moon. So Moon pun langsung mengambil panahnya, serta mengetahui kalau mereka berjumlah tiga orang, dengan letak mereka yang di kiri satu, dan yang di kanan dua orang. Mereka yang tak mau menunjukkan dirinya, meski sudah So Moon katakan kalau dia tahu di mana mereka bersembunyi. Akhirnya So Moon pun menembakkan tembakan panah tak berbentuk kepada seseorang yang bersembunyi di sebelah kiri. Tetapi orang tersebut bisa menghindari serangan tersebut, dan karena hal tersebut, So Moon pun melancarkan tembakannya kembali. Namun saat tembakannya tersebut melesat ke arah orang tersebut, ternyata itu adalah Sang Cui Gai. Lalu dia pun merunduk untuk menghindarinya, kemudian So Moon pun menyuruhnya untuk berhati-hati. Karena tembakan tersebut adalah tembakan panah yang dipanduki, sehingga tembakan tersebut kembali dan mengejar Sang Cui Gai. Dan sebelum tembakan itu mengenainya, Sang Cui Gai pun melompat ke balik pohon yang berhasil menahan tembakan tersebut. Kemudian, dia pun berkata kepada So Moon, bagaimana So Moon bisa menembakkan tembakan tersebut dengan kekuatan seperti itu. Dan So Moon pun tertawa, serta berkata kalau itu adalah hal yang wajar, karena mereka sudah membuat lelucon berbahaya terhadapnya. Dan setelah mereka menunjukkan diri di depan So Moon, mereka pun berlari satu sama lain, dan berpelukan untuk menunjukkan rasa senang mereka setelah lama tidak bertemu. Setelah itu, Hyung Jo Moon pun bertanya tentang gadis yang datang bersama So Moon. Dan So Moon pun berkata, kalau gadis tersebut adalah istrinya, sehingga membuat mereka terkejut, dan langsung menghampiri Chun Ha. Lalu, Chun Ha pun memperkenalkan diri kepada mereka, dan mereka pun melakukan hal yang sama. So Moon yang menghampiri mereka pun berkata, kalau Chun Ha adalah orang yang menyelamatkannya saat dirinya terluka parah, serta berkata kalau dia sudah melangsungkan acara pernikahan, dan mereka pun menyelamati apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua. Dan di sisi lain, Sang Cui Gai yang polos pun berkata kepada So Moon, bagaimana dengan nasibnya Nam Gung Hie. Namun sebelum menyebut nama Hie, dia pun dihentikan oleh Hyung Jo Moon. Dan ketika bertanya apa yang sudah Hyung Jo Moon lakukan, Hyung Jo Moon pun berkata, kalau Sang Cui Gai harus berpikir terlebih dahulu sebelum berkata, dan ketika merenung sebentar, dia pun akhirnya sadar, kalau situasi tersebut tidaklah tepat. Di perjalanan menuju tempat koalisi Murim, Guak Geom Myung berkata, kalau So Moon mungkin tidak tahu betapa terkejutnya dirinya ketika mendengar kabar kalau So Moon telah meninggal, dan karena hal tersebut, Guak Geom Myung berkata kalau dia sudah berniat menyerang ke Istana Dang. Namun Hyung Jo Moon menghentikannya dengan segala cara, dan So Moon yang mendengar itu pun meminta maaf kepada mereka, karena gara-gara dia, mereka menjadi menderita, namun Hyung Jo Moon berkata, kalau yang lebih menderita adalah So Moon sendiri. Kemudian, Guak Geom Myung berkata kembali, kalau dia mendengar, So Moon dengan kejam memukul Dang Il Gi. Kemudian bertanya, apa yang akan So Moon lakukan, dan So Moon pun berkata, kalau masih ada urusan yang harus ia selesaikan. Guak Geom Myung bertanya kembali, apakah itu artinya So Moon akan melawan Istana Dang? Dan So Moon pun menjawab, kalau jika itu harus, dirinya tidak punya pilihan selain melawannya, tetapi, Sang Chui Gai berkata, kalau lawannya adalah Istana Dang, dengan pertarungan yang akan datang melawan Istana Paceon, klan dan faksi lain tidak akan hanya menonton saja. Kemudian, Hyung Jo Moon bertanya, apa yang diinginkan So Moon dari keluarga Dang, dan So Moon pun berkata, kalau harga hidup harus dibayar dengan setimpal. Lalu, Hyung Jo Moon bertanya kembali, hidup siapa yang So Moon inginkan, dan So Moon berkata, kalau dia hanya ingin nyawanya Dang So Hee. Hyung Jo Moon yang mendengar itu pun berkata, kalau pemimpin Istana Dang tidak akan hanya diam melihat nyawa putrinya direnggut, dan jika pemimpin Istana mengambil tindakan, begitu juga semua orang dari Istana Dang, maka itu akan menjadi perang habis-habisan dengan mereka. Dan meski Istana Dang bersalah, Hyung Jo Moon berkata, kalau So Moon harus menjadi orang yang lebih berhati besar, dan meskipun jalan cahaya memahami situasi So Moon. Hyung Jo Moon berkata, kalau koalisi Murim akan mengambil pihak Istana Dang jika ada perkelahian, meski So Moon telah berkontribusi dan membuat nama untuk diri sendiri, itu tidak akan mengubah fakta kalau mereka akan memihak kepada Istana Dang, dan vaksi Gunung Hua, keluarga Huan Bo, dan keluarga Nam Gung akan sulit dikalahkan. So Moon yang mendengar itu pun berkata, kalau situasi tersebut nantinya akan terjadi, So Moon berkata kalau dia tidak akan menghindari perkelahian tersebut. Kemudian, Hyung Jo Moon berkata, apakah So Moon benar-benar akan melawan seluruh jalur cahaya sendirian, serta berkata, apa yang So Moon dapatkan sebagai balasannya, dan So Moon pun berkata, kalau dia tidak mencoba mendapatkan apapun, kemudian Hyung Jo Moon berkata kembali, kalau So Moon harus membunuh seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, bahkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Dang akan menjadi korban, kemudian bertanya, apakah itu yang So Moon inginkan, dan bagaimana dengan orang-orang yang menghargainya, tetapi harus melawan So Moon, dan mungkin So Moon akan melawan murid-murid dari vaksi Gunung Hua dan Sekte Pengemis. Juga, Hyung Jo Moon berkata, kalau mungkin So Moon akan melawannya, Guak Geom Myung, atau Sang Chui Gae dan banyak lagi. Hyung Jo Moon berkata kembali, jika memang itu terjadi, bisakah So Moon membunuh semua orang termasuk mereka bertiga, dan jika So Moon mati, menurut So Moon, bagaimana perasaan orang-orang yang menghunus pedang melawannya, serta, bagaimana dengan Chun Ha? Apakah So Moon memikirkan istrinya yang akan ditinggal sendirian jika So Moon mati, dan meski Hyung Jo Moon berkata kalau dia memahami apa yang So Moon alami, tetapi rencana balas dendamnya akan merugikan berbagai pihak. Kemudian Guak Geom Myung menambahkan, kalau setelah kejadian So Moon di kediaman Dang, istana Dang juga belum dalam posisi yang aman, ditambah pemimpin istana Dang dan Nona So Hee telah berjuang secara mental, karena tetua Dang Chon Ho menyuruh mereka bunuh diri untuk menebus apa yang telah mereka lakukan. Lalu Hyung Jo Moon berkata kembali, kalau ketika tetua Dang Chon Ho mendengar bahwa So Moon kehilangan nyawa saat pergi ke kediaman Dang, dirinya mencoba memenggal kepala putra dan cucunya dengan marah. Tetapi, tetua Namgung Sang In menghentikannya. Meski bahkan sampai di detik itu juga, Dang Chon Ho tidak berbicara dengan mereka. Dan setelah mendengar itu, So Moon pun teringat dengan tetua Dang Chon Ho. Lalu So Moon pun bertanya kepada Hyung Jo Moon, apa yang harus dirinya lakukan? Apakah Hyung Jo Moon meminta dirinya diam-diam dan mundur? Namun meski begitu, So Moon berkata kalau dia setidaknya harus bertemu dengan mereka. Setelah obrolan tegang tersebut selesai, Hyung Jo Moon pun bertanya tentang malam pertama So Moon setelah melangsungkan pernikahan, sehingga membuat So Moon merasa malu, karena Chun Ha yang ada di sekitar mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Hyung Jo Moon. Kemudian, Sang Chui Gae bertanya dengan busur rusak yang dibawa oleh So Moon. Dan So Moon pun berkata, kalau busur tersebut ia beli dari toko saat di perjalanan menuju ke Gunung Hua. Namun busur tersebut langsung rusak setelah digunakan memakai teknik tembakan tak berbentuk. Dan kemudian, Sang Chui Gae yang tak bisa membaca situasi di sekitarnya. Dia pun berkata kalau busur yang dulu So Moon gunakan, telah dibawa oleh keluarga Dang, sehingga membuat suasana So Moon mulai berubah kembali. Tetapi, Hyung Jo Moon mencoba meredakannya dengan berkata, kalau senjata panah yang dulunya dibawa oleh keluarga Dang, akhirnya telah dibawa oleh keluarga Namgung, dan ketika keluarga Namgung mencoba mengganti tali dari busur tersebut karena sudah mulai rapuh, Hyung Jo Moon berkata kalau busur baja tersebut berubah menjadi batang baja setelah tali itu dilepaskan. Namun, So Moon yang mendengar itu pun beranggapan kalau Hyung Jo Moon sedang bercanda, karena busur baja tersebut sudah berumur ratusan tahun, dan mana mungkin ada yang percaya dengan omongan yang Hyung Jo Moon katakan. Dan meski Guak Geom Miung membenarkan hal tersebut, So Moon tetaplah tak mempercayai hal tersebut, dan Sang Chui Gai juga berkata kalau meski So Moon tak mempercayai hal tersebut, itu tetaplah kebenarannya. Dan di sisi Hyung Jo Moon, dia yang berkata kalau awalnya tidak percaya dengan apa yang terjadi, tapi itu menjadi keributan di dalam koalisi Murim, karena ada desas-desus yang beredar. Kalau Roh So Moon memasuki busur baja tersebut, yang bahkan seorang ahli senjata yang semasa hidupnya mengabdikan membuat senjata, tidak bisa menjelaskan fenomena tersebut. Sampai-sampai dia berkata, kalau busur tersebut terbuat dari jenis baja yang langka yang tak dapat ditemukan di China, yang hanya bisa ditemukan di kota asal So Moon saja. Ditambah, Guak Geom Miung berkata, kalau busur tersebut sangatlah aneh, karena begitu tali busur itu disambungkan lagi, tongkat baja itu kembali menjadi busur baja melengkung, dan karena mereka bertiga berkata seperti itu, So Moon pun berkata kalau dia akan percaya dengan apa yang sudah mereka katakan. Tak berselang lama, akhirnya mereka pun sampai di vaksi Gunung Hua, dengan mereka yang disambut oleh para koalisi Murim, dan ketika sampai di hadapan mereka, So Moon pun disambut oleh Namgung Geom dan tak lupa oleh anaknya Namgung Jin Ah, dan di dalam perjalanan menuju tempat para pemimpin koalisi Murim, Namgung Geom pun bertanya tentang keadaan tubuhnya, dan So Moon pun berkata, kalau dia sudah pulih seperti semula, namun tak berselang lama, So Moon pun bertemu dengan Dang So Gi, dan berkata kalau sudah lama tidak bertemu, dan setelah mengucapkan salam, So Moon pun berkata kalau dia akan berbincang dengannya nanti. Setelah So Moon disambut oleh para pendekar koalisi Murim, Namgung Hie yang datang dan melihatnya pun berkata dalam hatinya, kalau dia sangat bersyukur melihat So Moon baik-baik saja, namun terlepas dari itu, Namgung Hie pun bertanya-tanya, siapa gadis yang bersama So Moon? Karena dia pikir, gadis tersebut pasti mempunyai hubungan lebih dengan So Moon, dan di sisi So Moon, dia yang melihat busurnya dipegang oleh Namgung Hie, dia pun bertanya, apakah busur tersebut adalah busur miliknya, dan Namgung Hie pun membenarkan hal tersebut, dan mengembalikan busur tersebut ke pemilik aslinya, dan So Moon pun berterima kasih kepada Namgung Hie. Setelah sambutan itu selesai, Namgung Geom pun mengajak So Moon untuk masuk ke ruangan perkumpulan, karena sudah ada banyak orang yang menantikan kedatangan So Moon, dan setelah memasuki ruangan tersebut, So Moon pun memberikan hormat kepada para pemimpin, dan Namgung Sang In pun menyambut kedatangan So Moon, serta Bik Su Yong Oh pun mengucapkan selamat, karena So Moon masih hidup. Setelah mereka duduk di tempat mereka masing-masing, Mok In Yong selaku dari Faksi Jong Nam, dia berkata kalau dia akan memberitahukan apa yang sudah mereka diskusikan, dan So Moon yang mendengar itu, dia berkata, jika Mok In Yong memiliki sesuatu untuk diberitahu padanya, So Moon berkata kalau dia akan mendengarkannya, lalu, Bik Su Yong Oh pun berkata, kalau untuk melawan racun dari Mandok Moon, istana Dang mengumpulkan tanaman obat di dekat wilayah, dan Dang Il Gi yang juga pergi, dia kembali dengan keadaan lumpuh, lalu bertanya, apakah itu ulah dari So Moon, dan So Moon pun membenarkan hal tersebut, kemudian Tetua Hai Con Pung berkata apakah dirinya boleh mengajukan pertanyaan, dan So Moon pun mempersilahkannya, kemudian, Hai Con Pung pun berkata, kalau untuk melindungi Dang Il Gi, anggota kelompok Bok Ma juga ikut bersamanya, namun, salah satu dari mereka tewas dan sisanya terluka, dan Hai Con Pung mendengar, kalau orang yang bertindak adalah seseorang dari istana Paceon yang berpergian dengan So Moon, dan meminta penjelasan tersebut. So Moon lalu berkata, kalau dia tahu hal tersebut, dan juga tahu kalau orang yang bersamanya berasal dari istana Paceon, sehingga membuat Mok In Yong marah dan berkata, kenapa So Moon berpergian dengan seseorang dari istana Paceon, serta bertanya hubungan macam apa yang So Moon miliki dengan orang tersebut, dan dengan tatapannya yang tajam, So Moon pun bertanya siapa Mok In Yong, dan Mok In Yong pun berkata, kalau dia adalah pemimpin Faksi Jong Nam, dan yang mati adalah muridnya, dan setelah mengetahui hal tersebut, So Moon pun memberikan hormat kepadanya, tapi Mok In Yong yang marah pun berkata, kalau dia tak membutuhkan salam dari So Moon, dan bertanya hubungan apa So Moon dengan orang yang berasal dari istana Paceon, dan So Moon pun menjawab, kalau dia dan orang tersebut sudah bersumpah setia, sehingga membuat Mok In Yong tambah marah, tetapi dia pun ditenangkan oleh Namgung Sang In, sehingga membuatnya ciut, dan di sisi Bik Su Yong Oh, dia berkata, karena mereka sedang berperang dengan istana Paceon, pria yang sudah bersumpah saudara dengan So Moon, melukai prajurit dari koalisi Murim, dan meminta penjelasan tentang hal tersebut, So Moon berkata, kalau dia tahu saudaranya tersebut berasal dari istana Paceon, setelah melukai mereka, namun, Mok In Yong yang terlanjur marah pun, tak mempercayai omongan dari So Moon, dan kemudian Bik Su Yong Oh berkata kembali, bagaimana bisa So Moon bersumpah saudara, tetapi tidak tahu tentang dirinya, dan So Moon pun berkata, kalau mereka terhubung secara spiritual, dan ketika bersumpah persaudaraan, So Moon berkata, kalau dia bahkan tidak mempertimbangkan siapa dia atau apa statusnya, karena mereka hanya bergaul dengan baik, juga, saudaranya tersebut yang bersumpah adalah orang yang menyelamatkan hidupnya, dan setelah mendengar hal itu, Bik Su Yong Oh berkata, kenapa So Moon tidak menghentikan pertempuran tersebut, sedangkan So Moon sudah tahu kalau mereka dari koalisi Murim, karena menurut Bik Su Yong Oh, So Moon sangatlah kuat yang mungkin bisa menghentikan mereka, dan So Moon pun berkata, kalau saat itu, satu-satunya yang dia lihat hanyalah Dang Il Gi. Tak berselang lama, seseorang pun datang ke ruangan tersebut, dan ternyata itu adalah Dang Chon Ho. So Moon lalu berdiri dan memberikan salam kepada Dang Chon Ho sambil bertanya dengan keadaannya, dan Dang Chon Ho, dengan lesu dia meminta So Moon untuk berkenan keluar sebentar karena keluarganya ingin mengatakan sesuatu. Setelah mereka keluar, Dang Chon Ho yang mewakili keluarganya pun meminta maaf atas kesalahan keluarganya, dan Nam Gung Sang In, dia yang menjadi penengah pun berkata, kalau dia tahu dirinya tidak dalam posisi untuk mengatakan suatu hal, tetapi Nam Gung Sang In berkata kepada So Moon untuk mencoba memikirkan baik-baik, karena mereka atau keluarga Dang juga mengalami kesulitan, dan di sisi So Moon, dia pun lalu berkata kepada Dang So Hee, kalau sudah lama mereka tidak bertemu, dan Dang So Hee yang ketakutan pun sambil terbata-bata ia menjawab dengan mengatakan, iya. So Moon lalu meneruskan perkataannya, kalau 6 bulan sudah berlalu tapi waktu tersebut seperti selamanya, karena dia tidak tahu bagaimana dirinya ingin bertemu dengan Dang So Hee. Kemudian, Dang Moon Chon berkata, kalau di saat itu, mereka tidak tahu dengan benar siapa So Moon dan membuat kesalahan besar, dan Dang Moon Chon, dia berkata kalau dia hanya bisa meminta maaf, lalu, So Moon pun bertanya, apakah Dang Moon Chon baru saja mengatakan kesalahan dan meminta pengampunan setelah menghancurkan tubuhnya dan menyebut itu sebuah kesalahan, sehingga membuat So Moon tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Dang Moon Chon pun berkata kembali, kalau dia hanya bisa meminta ampunan dari kesalahannya, dan di sisi Dang Moon Seong, dia juga ikut berkata, kalau semua orang dari istana Dang sudah merenungkan apa yang mereka telah lakukan terhadapnya, bahkan mereka juga telah memasang tablet peringatan untuknya dan Iron Blood, dan telah menghabiskan berhari-hari berduka untuknya. Meski Dang Moon Seong berkata kalau dia tahu bagaimana perasaan So Moon, Dang Moon Seong pun mencoba meminta ampunan kepada So Moon. So Moon yang mendengar itu pun berkata, kamu mengatakan kamu berduka, tapi bagaimana kamu berduka? Apakah kamu berbicara tentang bagaimana orang yang dihukum bisa beristirahat dengan tenang? Tetapi yang menghukum tidak bisa beristirahat dengan nyaman. Apakah kamu mengatakan aku menghabiskan hari-hariku dengan damai? Sementara mereka tidak. Dan setelah So Moon memperlihatkan bekas penyiksaan dari tubuhnya, para orang-orang dari koalisi Murim pun terkejut, karena bekas luka yang mereka lihat dari tubuh So Moon sangat mengerikan. Dan di sisi So Moon, dia pun melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, Apa seenggaknya aku harus bersyukur karena wajahku tidak seperti ini? Dokter yang menyembuhkanku mengatakan aku boleh bergerak lagi. Tetapi seni bela diri tidak mungkin. Dia mengatakan itu padaku, seseorang yang berlatih seni bela diri sepanjang hidupnya. Aku tidak bisa mengepalkan tinju dan meratapi diriku sendiri setiap malam memikirkan balas dendam. Sementara putus asa, Aku melakukan segalanya untuk pulih. Aku ingin mati. Tetapi memikirkan Iron Blood yang mati menggantikanku. Dan orang-orang yang tertawa sambil melemparkan garam pada luka tusukku. Aku bertahan. Aku mungkin pernah hidup. Tapi bagaimana dengan Iron Blood? Bagaimana dengan burung yang berjuang untuk memperjuangkanku? Makhluk yang kalian anggap tidak penting adalah keluargaku. Iron Blood mati begitu tiba-tiba tepat di depanku. Aku memohon kepadamu untuk menyelamatkan nyawa Iron Blood. Namun kau dengan kejam membunuhnya. Kesedihan? Siapa yang berani membicarakan kesedihan di depanku? Dan di sisi Chun Ha, dia yang mendengar itu dan mengetahui keadaan So Moon saat pertama kali menolongnya. Dia pun tak bisa membendung rasa sedihnya yang membuatnya meneteskan air matanya. Lalu, di sisi Dang Moon Chon, dia pun langsung bersujud dan berkata, kalau hidupnya bisa meredakan amarah So Moon terhadap keluarganya. Dia dengan sukarela akan menyerahkan hidupnya tersebut. Namun, anaknya Dang So Hee yang melihat itu pun menyuruh ayahnya untuk bangun. Kemudian berkata kepada So Moon untuk membunuhnya saja. Karena yang melakukan kekejaman terhadapnya adalah dirinya dan Dang Il Gi. Dan karena So Moon sudah membalaskan dendamnya kepada Dang Il Gi, Dang So Hee berkata kalau tinggal dia saja yang tersisa dan meminta So Moon untuk membunuhnya dan jangan melibatkan keluarga Dang yang lain. Tetapi ayahnya menyuruh Dang So Hee untuk mundur. Namun meski disuruh mundur, Dang So Hee terus bersikeras kalau dia akan membalas kesalahannya dengan menyerahkan nyawanya tersebut. Lalu, Chun Ha yang berada di belakang So Moon pun mencoba untuk menghentikan pertikaian tersebut dengan dia yang mengatakan, Cukup, semua orang mengerti penderitaanmu. Orang-orang ini merenungkan kesalahan mereka juga. Kamu tidak bisa membunuh orang tua seseorang di depan mereka. Membunuh anak seseorang di depan orang tuanya bahkan lebih buruk. Tidak peduli seberapa benar kamu. Aku tidak ingin melihat siapapun mati. Aku bahkan tidak ingin memikirkan kehilanganmu jika terjadi pertarungan yang hebat. Yang lebih aku benci adalah bagaimana bayi kita bisa tumbuh tanpa ayah. Sehingga membuat So Moon terkejut. Karena dia baru tahu kalau istrinya tersebut sedang mengandung anaknya. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.